Hei you, saya Dan, dan ini adalah konten matematika. Ya, lanjut soal 6 ya, soal materi, skala, dan perbandingan. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jadi, jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah titik-titik. Ya, mirip-mirip dengan soal sebelumnya ya, cuma di sini ada kondisi pekerjaan telah dilakukan berapa hari dan terhenti karena suatu hal. Oke, kita buat sketsanya dulu ya. Pertama, 20 hari ya. 20 hari, ini akan selesai oleh 28 pekerja. Oke ya. Nah, selanjutnya, setelah dikerjakan 8 hari. Setelah dikerjakan 8 hari. Berarti kan, sisa berapa hari ini? Sisa 12 ya. Sisa 12 hari, ini akan selesai tepat waktu juga oleh 28 pekerja. Terus, pekerja dihentikan selama 4 hari. Dia berhenti nih, 4 hari nih. Otomatis berarti kita hanya sisa waktu 8 hari ya. Kita hanya perlu 8 hari. Dan ini yang harus dikerjakan oleh sejumlah pekerja yang kita misalkan dengan X. Nah, yang kita pakai adalah yang ini ya. Nah, yang bagian atas kita nggak pakai. Nah, kita udah tahu nih, ini angka X-nya itu lebih besar dari 28. Berarti ini banyak, ini sedikit. Berarti ini perbandingan balik nilai ya. Ini udah tahu ya, ini balik nilai. Perbandingan balik nilai. Karena udah tahu, cara kerjanya adalah kali lurus ya. Kita kali lurus ini sama ini, kali lurus. 12 kali 28 sama dengan 8 kali X. 8 dikali X. Nah, kita mau cari X. Berarti X sama dengan 12 kali 28 dibagi 8. Nah, kita tinggal kecilkan saja. Mau bagi berapa? Kita bagi 2 ya. Ini bagi 2, berarti dapat 4. Ini sisa 6. 28 bagi 4, dapat 7. Berarti 6 kali 7 ya. Sama dengan 42. Betul ya, 6, 7, 42. Nah, mula-mula kita berapa pekerja? Mula-mula kita ada sebanyak 28 pekerja. Sekarang pekerjanya menjadi 42. Jadi, tambahan... Jadi, tambahan... Ya, dikali kurang saja ya. 42 kurang 28. Berarti 14 orang. Oke, selesai 14 orang. Apakah ada pilihan gandanya? Ada. Ya. Seperti ini. Saya ada cara cepat sih. Tapi tidak saya tuliskan di sini. Ya, kalian kerjakan sesuai konsep saja. Kalau untuk belajar cara cepatnya, mungkin bisa komen. Yang mau belajar, komen nanti kita akan... Share cara versi cepat untuk tipe-tipe soal yang seperti ini. Dan tidak perlu langkah seperti ini. Itu versi sangat cepat ya. 5 detik atau 10 detik tergantung kalian menulisnya. Oke, semoga ini bermanfaat. Bye-bye. 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 Bye-bye.